Alasan Roky Gerung Enggan Untuk Menikah Nama Roky Gerung memang sudah tidak asing di dunia perpolitikan. Melalui unggahan video di kanal YouTube Misunderstanding IDN, Roky Gerung membeberkan alasan dibalik keputusannya yang enggan untuk menikah. Selain membicarakan soal percintaan, dalam podcast tersebut ia juga membicarakan kegiatan yang membuatnya tak pernah merasa kesepian. Lalu seperti apakah penjelasan selengkapnya? Simak ulasannya berikut ini. Roky Gerung dikenal sebagai seorang ahli filsafat, dosen, hingga menjadi pengamat politik yang memiliki kecerdasan. Meski usianya sudah menginjak 64 tahun, sampai saat ini ia belum memilih untuk menikah. Nama Roky Gerung beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan publik setelah terlihat dirangkul oleh seorang wanita dalam konser Dewa 19 pada tanggal 4 Februari 2023 lalu. Sosok Salsabila Syairah pun disebut-sebut sebagai wanita tersebut. Video kebersamaan mereka kemudian tersebar kembali ke media sosial, termasuk saat wawancara Salsabila dengan Roky Gerung. Diketahui Salsabila merupakan salah satu host dalam podcast YouTube Misunderstanding IDN yang kerap mengunggah konten soal dunia politik. Lalu, Roky Gerung sebagai pengamat politik tentu saja pernah menjadi bintang tamunya. Dalam salah satu podcast-nya, mereka memang membahas soal politik, mengkritisi pemerintah hingga pandangan Roky Gerung soal pemilu. Namun, setelah itu Salsabila mulai berbicara mengenai persona Roky Gerung yang ia anggap sangat melelahkan. Ia pun bertanya mengapa Roky Gerung belum menikah. Meski Roky Gerung terlihat santai mendengar pertanyaan tersebut, namun ia seperti enggan untuk menjawab. Kendati begitu, ia pun terbawa suasana hingga akhirnya menyebutkan alasan dia tidak mau menikah. Roky pun memberikan alasan menarik, ia beralasan tidak mau menikah lantaran melihat fakta lebih banyak kasus perceraian dibandingkan pernikahan. Dengan alasan tersebut, ia memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa perceraian akan lebih banyak ketika orang menikah. Mendengar jawaban tersebut, Salsabila pun kembali bertanya apakah seorang Roky pernah mencintai seseorang. Dengan singkat, Roky menjawab bahwa saat ini ia memiliki seseorang yang ia cintai. Setelah bosan mendapatkan pertanyaan, Roky justru balik memberikan pertanyaan kepada Salsabila mengapa wanita tersebut bisa beranggapan bahwa kehidupannya sangat melelahkan. Sebab menurutnya Salsabila yang belum mencoba hidup dengannya, justru dapat membayangkan kehidupan Roky. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Salsabila tertawa dan kembali bertanya apakah kalimat yang dilontarkan oleh Roky tersebut adalah sebuah penawaran atau tidak. Ia pun memberikan candaan dengan berkata bahwa percakapan mereka sedang direkam dan akan berbahaya nantinya. Namun tadi sangka-sangka, Roky Gerung justru menjawab bahwa kalimat yang ia ucapkan sebelumnya adalah sebuah proposal. Lebih lanjut, seakan sangat penasaran dengan persona Roky Gerung, Salsabila bertanya apakah pria 64 tahun itu pernah berasa kesepian. Roky pun menjawab jika ia mencari keramaian. Ia tinggal di kota dan tidak tinggal di desa tempat tinggalnya. Ia mengungkapkan alasan ia tinggal di desa lantaran untuk menyepi. Hal ini membuktikan bahwa ia tidak pernah kesepian. Roky pun membocorkan kegiatan sehari-harinya yang dilakukan selain di dunia politik dan mengajar yang membuatnya tak pernah merasa kesepian. Kegiatan tersebut adalah menaiki gunung, mendengarkan musik, dan selingkuh. Memiliki hobi yang sama dalam hal mendaki gunung, keduanya pun sepakat untuk membuat jadwal pendakian bersama di salah satu gunung di Indonesia. Terima kasih telah menonton!